Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Newiwe Di video kali ini Saya pasang ini ya peninggi Sok untuk motor Beat, lagi-lagi motor Matic ya, dan ini Sekarang Beat ISP Ini peninggi Tingginya 6 cm Ayo fokus Oke, ini peningginya 6 cm Bagaimana takaran oli Yang pas Buat peninggi sok yang 6 cm Dan juga Anti jeduk, itu kebanyakan kan Jika pasang peninggi sok Itu Jika dibawa ke jalan yang Berlobang itu ada bunyi jedak-jeduk ya Atau kena polisi tidur Mentul baliknya itu mesti Ada bunyi jedak-jeduk Oke, seperti Yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Disini saya pakai oli sok Oli sok itu sih bebas Pakai merek apa Disini saya pakai merek nok Dan juga Ada campuran Ini oli gardan Atau oli gear Kenapa pakai oli gear Karena oli gear Itu lebih kental dari oli sok Sebenarnya Gak apa-apa ya Pakai oli mesin Merk apa aja Gak apa-apa Yang penting Itu lebih kental dari oli sok Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya Jika peninggi sok ini 6 cm Pakai oli dengan ketinggian 5 cm Dengan menggunakan Ini ya Alat ukur Air mineral Ini 5 cm Ya, sekali lagi Jika peninggi 6 cm Pakai takaran oli 5 cm Diukur pakai gelas air mineral Jika peninggi 8 cm Pakai takaran oli 7 cm Oke, langsung saja dipraktekkan Ini campur ya Separuh-separuh Dicampur separuh-separuh Antara oli sok dan oli gear Oke, seperti ini Satu gelas ini Yang ukuran 5 cm Itu buat satu tabung sok Di video sebelumnya itu sempat Bukan Apa ya Di video sebelumnya itu juga banyak yang tanya Satu gelas itu untuk dua sok Atau satu sok Ya, di sini saya jelaskan lebih detail Jadi ukuran untuk satu gelas Yang lima senti ini Untuk satu Tabung sok Ini saya akan pasang dulu Oke, ini pasang dulu Untuk di TSP Di sini ada box-nya Untuk di bawah Ini tetap dipakai Dan cara pasang olinya Ini saya pakai cara yang pasang dari bawah ya Ini jangan sampai mentok ke bottom soknya Jika sampai mentok Pasang oli dari sini Itu pasti Muap Jadi ini Dibuat mentok dulu Lalu ditarik Sedikit Dia banyak juga gak apa-apa Asalkan Ini ada yang Sampai masuk Seperti ini Olinya dituang Dikit-dikit Nah ini Hampir Semua Ini ditare Nah, naikkan dulu Naikkan lagi Asnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ini sudah selesai tinggal pasang botnya oke selesai seperti ini ini ya untuk pemasangan baut yang di bawah itu kebanyakan jika di kencangkan ikut motor jadi jika gak ada kunci sok yang ujung seperti kunci el seperti ini itu bisa minta bantuan teman ya ya ditahan seperti ini ini kunci el ditarik dan disini sambil dikukul nah misalkan seperti ini ya untuk bantu nah bisa dengan cara seperti ini jadi seperti itu caranya jadi jika pasang oli dari bawah seperti ini ya ini caranya lumayan lama dan harus hati-hati kenapa itu oli sampai nguap karena ya disini untuk peninggi untuk sambungan peninggi ini tengahnya gak ada lubang ya di tengah ini gak ada lubangnya jadi oli gak bisa masuk jika ini langsung dipaskan ke bottom shock untuk bagian sini gak ada jalannya oli untuk masuk ke bottom shock ini jadi misalkan seperti ini ya ini kan mentok langsung dari lubang di bawah bottom shocknya oli gak ada jalan untuk masuk jika ditarik agak sedikit seperti ini ya oli juga bisa masuk tapi dikit-dikit ya masuknya ini sambil ditarik jika ada bantuan teman ya gak apa-apa emang itu lebih mudah ada yang narik dikit-dikit ya lalu oli tuang lagi tarik lagi dan untuk cara mudahnya yang paling mudah tanpa oli nguap itu pasang dari bagian atas ini oke di shock yang kiri ini akan saya pasang dari atas untuk perkencangan baut sulingan ini ya perhatikan as bagian bawah yang ikut motor jadi seperti ini ini butuh bantuan biasa pukul-pukul oke ini ya untuk cara pasang oli dari atas ini sangat mudah langsung tuang aja ini tanpa nguap oke ini sudah selesai tinggal pasang kembali tutupnya untuk di bit ISP ini tutupnya model kunci L seperti ini yang tinggal pasang aja tinggal pakai model kancingan itu lumayan susah pasangnya tayo ya jangan lupa ya setelah bongkar pasang shock di bagian sini dibersihkan ini mesti ada sisa oli disini kalau dibersihkan ini nanti ada seperti rembesan disikan aja pakai bensin selamat menikmati selamat menikmati ya ini shock sudah terpasang ya ini di cek dulu jarak main shocknya dikasih tanda seperti ini aja dulu jarak main shock yang normal itu 8 cm ini dan ini ya pas 8 cm ini tinggal pasang aja ini sudah dipasang tinggal pasang slaver ya waktunya test rate ini masnya jauh-jauh dari Lumajang ini dari club motor blind bit Lumajang independen pelatnya getar enopolnya hampir mirip ya dengan motor saya 3563 6353 pelatnya seret ini sudah dibawa jalan di test rate dan ini dia jarak mainnya oke ya ini di jamin nanti jeduk ini sudah dicoba sendiri dengan orangnya gimana mas oh baru selesai makan mantap ya sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dilanjut ini akan pasang visor dan lain-lain